buya Yahya menjawab baik nampaknya buya telah masuk satu penelepon kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam salawatnya ibu Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa barik a'ali dengan ibu siapa ada di mana ibu Dengan Nurjana Dari mana? Dengan Nurjana Dari mana? Dari mana? Dan jenis pun timur Timur-timur, masya Allah Silahkan dari timur-timur Assalamualaikum ku ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah yang maha pengasih Yang maha pengayang Sesebu ya, sekeluarga, seantarinya Dipanjangkan umurnya Amin ya Rabb, amin Amin, makasih Saya mau bertanya tentang solat tasbi Tentang? Solat tasbi Apa itu? Solat tasbi Apakah boleh kita solat tasbi jam 9 pagi Sesudah solat juha Baik Ada yang mengatakan Solat tasbi itu jam 2 siang Jadi bagaimana dengan solat tasbi saya ini Oleh, baik Kan banyak sekali ya Pak Ustaz Orang yang Suka sekali-sekali menyinggung orang yang Ketanya bisah Dan ketanya Pak Ustaz Sepertinya dia maulik, kami maulik Ketanya bisah Pak Ustaz Gimana? Sebentar Ada orang? Tante Tante Gimana? Ada yang paham tadi? Dengar? Sampaikan terakhir Apa yang terakhir? Jadi ikut dengar ya? Ikut mendengar Ini kenapa kita putus Bu ya? Kembali kita mau jatuhkan Pertanyaannya sudah Yang pertama jelas Ada tambahan tadi Ikut mendengar Jadi dibantu untuk mendengar ya Ikut membantu Untuk indengar juga Jangan Buja saja yang dengar Jadi yang mendampingi Membantu untuk mendengar Jangan hanya Buya mendengar Sayang ada orang bertanya Ingat ini Jadi imti bantu untuk mendengar Sengan seksama Yang bisa kita dengar Salat tasbih Ada tambahannya tadi Yang kita tidak mendengar Salat tasbih adalah Salat sunnah Dan tergolong Salat sunnah mutlak Boleh dikalakukan Kapan saja Asalkan bukan Waktu yang diharamkan Bukan setelah Salat asar Bukan setelah Salat subuh Selagi waktunya Waktu yang boleh Melakukan salat Maka salat tasbih Boleh Boleh dilakukan Di siang hari Dan malam hari Akan tapi Lihat sebaik-baik Salat adalah Salat di malam hari Memang malam hari Adalah tempatnya Untuk ibadah Maka kebanyakan Salat tasbih Adalah malam hari Kalau siang kan cari duit Maka banyak orang Melakukan salat tasbih Adalah di malam hari Kalau ingin melakukan Salat tasbih Di siang hari Sah Dibenarkan Rokhaatnya sama Dua-dua Ada sebagian mengatakan Di siang hari Rokhaatnya adalah biasa Akan tapi Ada yang mengatakan Siang hari adalah Dengan empat rokhaat langsung Akan tapi Semuanya boleh Semuanya diperkenankan Disebutkan Kalau salat malam Ia hendaknya Salatul laili Matna Matna Kalau melakukan Salat malam Tidaknya dilakukan Dua rokhaat Kalau siang Boleh dua Boleh empat Jadi salat tasbih Boleh dilakukan Di siang hari Asalkan di waktu Yang tidak diharamkan Habis duhur Boleh Habis salat duha Atau sebelum duha Asalkan masuk Boleh Karena mungkin Sempatnya di waktu Semacam itu Kemudian juga Ini kembali kepada Masalah salat tasbih Salat tasbih ada yang Mempersilisihkan Tentang hal ini Ada sebagian orang Yang menganggap Hadisnya tidak benar Sehingga tidak mengambil Biarkan mereka Tapi ini telah Di tasbih Dikatakan Soalnya Para ulama Muhaddisin Biarpun Keutamaan Salat tasbih Yang luar biasa Besar pengampunan dosa Tidak bisa mengalahkan Salat kobliyah Jangan sampai Salat tasbih Tapi tidak Salat bakliyah Duhur Jangan salat tasbih Tidak salat duha Salat duha Pahalanya jauh Lebih tinggi Lebih besar Dibanding salat tasbih Salat kobliyah Duhur Lebih gede Daripada salat tasbih Sebab urutan Keutamaan pahala itu Yang paling tinggi Pahalanya adalah Salat fardu Yang kedua Salat sunnah ruatib Yang ingin Ngiringi Salat fardu Kobliyah Bakliyah Kemudian yang setingkat Dengan kobliyah Bakliyah Salat duha Salat bitir Salat tasbih Adalah Tingkat berikutnya Tapi keutamanya besar Cuman yaitulah Jangan sampai Melakukan salat tasbih Akan tetapi Dia tidak salat Kobliyah Duhur Atau tidak salat Bakliyah Duhur Atau salat Tidak salat Bakliyah Isya Kalau dilakukan Di malam hari Ini saja Wallahu'alam Bishwab Duh Bishwab Duh 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 Terima kasih.